IKSB Rene ini loh Lalu ini gue ganti Ini, ini, ini Ini sponsori oleh Kudang Karamera Kudang Karamera Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat bagi semuanya, teman-teman semuanya Yang nonton channel ini Jangan lupa dukung terus Oke Masih di acara Kopsan, Kopi Santai Ini hari Minggu ya Mas Imam ya Yoi Ini bareng, kemarin Mas Eki, sekarang Mas Imam ini Ini mau tanya-tanya nih Ya kan, sama-sama perantau ya kan Ini namanya siapa nih kalau boleh tahu nih Nama saya Imam Sholahuddin Imam Sholahuddin Asalnya dari mana mas? Asal dari Wayabung, Lampung Utara Wayabung, Lampung Utara Bukan itu, apa namanya Palembang bukan Bukan dong Itu Wayabung Kita putra Lampung kok Wayabung perbatasan ya? Tulang bawang bukan sih? Ya, perbatasan dengan tulang bawang barat Apa namanya? Ini merantau ke Jakarta ini tahun berapa ini? Awal merantau Pertengahan bulan 11, 2017 Berarti baru 4 tahun ya, sekitar 4 tahun ya Ini apa namanya Pertama kali ke Jakarta Langsung kerja Apa, nganggur dulu atau bagaimana? Nggak, dulu pertama ke Jakarta itu ikut Ikut tetangga Ikut tetangga Dan itu nggak langsung dapat kerja? Terus? Nganggur sebulan setengah dulu? Nganggur sebulan setengah Baru dapat kerjaan Itu kerja di mana itu? Kerja di Tanggrang Kawasan Manis Jadi Wung Jadi Wung Itu apa namanya Kalau Ke Jakarta itu Emang harus Sama temen Apa, harus sama saudara Apa Sendiri apa gimana Kalau untuk temen-temen yang lain gitu Kalau pengaman pribadi gitu kan Sekarang kan Apa namanya Kalau dari Mas Imam kan Satu bulan setengah nganggur tuh Gara-gara Apa itu? Karena belum ada panggilan Dan itu pas Agak susah cari kerja Itu ngelamarnya di mana itu? Pabrik apa di bednya? Di pabrik Di pabrik Oh di pabrik Ini santai aja ya mas ya Sampil ngopi ya Ngopi nggak? Ngopi Ngopi Pertama kali ke Jakarta Nganggur satu setengah bulan Nggak Jakarta ya Di perantauannya Soalnya di daerah mana? Tangerang ya Tangerang Satu bulan setengah nganggur tuh Pengalaman Mas Imam Pertama kali kerja Eh pertama kali kira ya Pertama kali merantau Ngelamar-ngelamar sana sini ya Terus nganggur satu setengah bulan Setelah itu dapat panggilan di mana? Ya itu di kawasan manis Di kawasan manis Kerja di PT itu? Kerja dia di PT Di PT? Banyak iklannya Itu berapa lama itu? Di situ cuma sebentar kok Cuma dua bulan setengah Di PT apa itu? Berapa buat itu? Nggak apa-apa Orienta Jaya Abadi Pabrik apa itu? Pembuatan ausol sepatu Dan sendal Pemipet Itu Ngomong-ngomong Bayar nggak masuknya? Bayar uang kopi sama uang rokok? Nah tuh kan Soalnya kebanyakan Kayak gitu nih Di berantuan kayak gitu Kalau nggak punya teman Koneksi Masuk kerja Biasanya ada nih Yang ada uang kopinya Sama uang rokoknya Ya kan? Kayak gitu Itu sudah rahasia umum Sudah rahasia umum Kalau di perantuan nih Lalu sekolah SMA kan? Sekolah SMA Jurusannya apa? Dulu? Otomotif Otomotif Jadi Kerjanya apa pertama? Di pabrik Di produksi Produksi Itu Apa namanya Nyambung nggak? Sama jurusan? Nggak Nggak nyambung Nggak nyambung kan? Banyak ya kan? Yang teman-teman Sekolah tuh Jurusannya apa? Waktu kerja dapetnya apa? Gitu kan? Beda jurusan Beda apa? Beda keahlian ya Nah Terus Setelah itu Dua bulan setengah Terus Kerja di mana lagi? Kan dua bulan setengah Di itu Terus ada panggilan di Jakarta Di Jakarta Jakarta mana? Dulu di Sunter Jakarta Utara Oh Sunter Jakarta Utara Yang sekarang dibangun itu ya Stadion itu ya? Deket sama situ Iya deket Teman deket doang kok nggak jadian Kalau ini mah curhat kayaknya Itu di apa itu? Itu dibedit juga di aluminium Oh di aluminium Untuk produksinya Pembuatan pintu Pintu apa? Jendela Dan Box karoseri Oh Itu dapet dari siapa itu? Dari teman atau dari Dari tetangga juga Dari tetangga juga Dari tetangga juga Tuh Banyakin Teman Banyakin tetangga Banyakin saudara Kalau di perantuan Misalnya kita susah nyari kerjaan Betul Banyakin koneksi Insya Allah Ada aja yang Ngasih Lawangan pekerjaan Kalau misalnya Dalam kondisi Kosong ya Tapi Kita harus Apa namanya? Tahu diri juga ya Etiket kita juga Sama teman-teman juga Harus dijaga ya Terus Kerja disitu berapa lama? Alhamdulillah sampai sekarang Sampai sekarang Berarti Dari dulu itu Awal masuk Pertengahan Bulan 3 2018 Alhamdulillah sampai sekarang Pertengahan Bulan 3 Bulan 3 2017 2018 2018 sampai sekarang Ini masih pagi nih Masih baru-baru Bangun tidur Kayaknya goyang-goyang nih Tipe repot ya Wah ya tombol Itu di bagian apa itu? Kalau boleh tahu Aku disitu Untuk Kebersihan Di OB Dan ngerangkap Sebagai admin produksi Bisa juga itu ya Ngerangkap-ngerangkap Kerjaan kayak gitu ya Bisa ya Kenapa itu? Sampai 2018 Sampai sekarang tuh Sampai sebetah itu Nyaman sih temannya Orang-orangnya juga enak Orang-orangnya enaknya Fasilitasnya nih Apa aja yang dapet nih? Aku disana Tempat? Dapet mes Ada mesnya Ada wifi-nya Wifi itu Itu yang terpenting Kalau di kota tuh Makan jatah sih sekali Pas makan siang Oh makan siang tuh Alhamdulillah ya Terus Kerjaan juga disitu Apa harus jalan dulu? Kerjaan disitu juga Disitu juga Berarti Di lokasi pabrik Sama mes Disitu Tuh Alhamdulillah Sampingan Berarti kan Dapet Apa namanya Kerjaan yang bagus Tempatnya bagus Orang-orangnya bagus Kayak gini Awet sampai sekarang Alhamdulillah Rezekinya masih disitu Rezekinya masih disitu Terus Suka dukanya nih Suka dukanya nih Sukanya Hidup di perantuan Sukanya dulu dah Sukanya dulu Hidup di perantuan tuh Kayak gimana Sukanya Kita bisa mandiri sih Mandiri Belajar hidup Belajar hidup Tanpa bergantung Sama orang lain Apalagi kita disini Ya gak punya saudara Betul Awal-awal kan pasti Temen Masih sedikit sih Saudara gak ada Ya kuat-kuat kita aja lah Sukanya ya Pinter-pinter Tembuk Apa membawa diri Ya Alhamdulillah Sampai sekarang Udah banyak temen Temen Kayak saudara Sukanya bisa main Kesana-sini Tanpa diawasin Kalau di kampung kan Jam 12 malam Kadang-orang Gak telepon Suruh pulang Kalau disini Sampai pagi juga gak Ada yang itu ya Paling cuma CCTV CCTV Hahahaha CCTV bosnya ya CCTV pabrik Diawasin sama bosnya Itu untuk sukanya Nah untuk dukanya nih Hidup di perantauan Kayak gimana nih Dukanya Dukanya Karena sekarang sih Udah banyak senengnya sih Dukanya mah Awal-awal doang Awal-awal itu apa itu Ya karena belum banyak temen Belum banyak temen Belum tau mana-mana Belum tau mana-mana Jauh dari orang tua juga Terus Ya semua kan perlu Penyesuaian sih Mungkin dukanya Ya di awal-awal lah Pernah Nyari kerjaan sana-sini ya Kekeruangan duit ya Ya itu Makan seadanya Makan seadanya Pernah gak makan sehari sekali Karena gak punya duit gitu Pernah 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 Oh tuh Makan cuman baik rupuk doang Pake sambel Tuh kan Awal-awal ya Awal-awal Kalau nyari kerjaan Pernah rumah enak Padahal mah ya Ngempet Ngempet Tuh Untuk temen-temen yang belum pernah merantau Atau yang Belum pernah merantau Gitu Ini pengalaman Dari Mas Imam Ini soalnya Ada juga yang Apa namanya Anak-anak SMA ya Baru lulus biasanya kan Kadang-kadang pengen merantau Ngeliat temen-temen di kota tuh Kadang-kadang enak ya kan Di postingan Di Facebook Di segala macam Wah enak nih jalan-jalan kesini Gak tau aslinya kayak gimana kan Itu yang dianukkan Cuma senengnya doang Ya kalau susahnya mah Gak perlulah Nah Gak diatin Betul Itu Pernah gak nih Lebaran ya kan Gak pulang Bahkan ada tuh Ada tuh Ya kan Kalau misalnya dari Perusahaan Apa dari Kerjaan kayak gitu Lebaran kita gak boleh pulang Pernah gak Kalau gak boleh pulang Enggak sih Karena tempatku juga Menyesuaikan Jadi libur ya libur Lebaran ya pulang Mungkin karena gak pulang Ini karena Lagi pandemi kayak gini Lagi pandemi kayak gini Gak bisa pulang Tapi kalau libur 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 ya Cuman gak bisa pulang Gak bisa pulang kampung Tapi alhamdulillah Lebaran tetap pulang kampung terus ya Pulang kampung Nah tuh Ada juga Nah besok Siapa tau ada nemu Temen-temen juga nih Siapa tau lebaran Tiga kali apa empat kali Gak pulang kan Ada juga kan Baru sebentar ini Baru berapa menit Oh baru 12 menit Nah itu Suka dukanya Hidup di perantauan Kayak gitu Mau tanya apa lagi ya Apa namanya Soalnya Nih Kan kalau misalnya Di Jakarta nih Di Jakarta Kalau gak di perantauan Gitu kan Di perantauan Pernah gak yang ibaratnya Sama temen Kayak gitu Yang perlu dijaga Itu kayak gimana Apa kita milih-milih temen Apa kayak gimana Soal temen lah nih Di perantauan kan Kita hidupnya sama temen nih Kita harus pintar-pintar milih temen apa gimana Iya Harus Harus pintar-pintar milih temen Karena sekarang kan Ya gak banyak sih Apa Gak sedikit Gak sedikit ya Apa temen yang Temen makan temen Itu dalam hal apa itu Hal Maksudnya dalam kerjaan Apa dalam Perduitan Apa dalam percintaan Iya ada temen Yang tiga-tiga Tiga-tiganya ada ya Kalau dalam pekerjaan kayak gimana nih Ada gak temen-temen yang biasanya Senggol-senggolan gitu Pasti ada lah Karena dia kan iri mungkin ya Pasti ada ya Pasti ada ya Temen yang reseh Banyak ya Banyak Kalau untuk temen nih Misalnya Di lingkungan lah Di lingkungan kayak gimana nih Harus Menyiasatinya gimana nih Siasat Mencari temen kayak gitu Untuk di yang temen-temen sekitar kayak gitu Biasanya kan Manis di awal doang nih Temen nih Baik di awal doang Tau-tau ujungnya Minjem duit lah Habis itu kabur Pernah gak kayak gitu Wah ya sering Sering gak Pernah kayak gitu Tapi yaudahlah ya Bagaimana lagi Gimana Di ikhlasin apa gimana Ya di ikhlasin aja lah Di ikhlasin aja Cukup tau aja Cukup tau ya Yang penting niat kita kan bantu Jadi hati-hati Jadi hati-hati juga Untuk Bukan yang di Jakarta Joang Tapi khususnya ya Untuk perantau-perantau yang lain Di daerah-daerah lain Dimanapun Kalian Mau kerja Ya hati-hati milih temen Ada juga temen yang baik Ada juga temen yang menjerumuskan Bener Tuh Pintar-pintar milih temen Kalau untuk di perantauan Terus Apa lagi ya Ada yang mau disampaikan gak Apa ya Apa itu Sampaikan apa ya Ini terakhir bulan kapan Terakhir pulang Terakhir pulang kemarin ini Kemarin ini Ada acara di kampung Ada acara di kampung Boleh pulang Pas natal ini kemarin Pas natal ya Boleh pulang ya Boleh pulang Tuh Jadi untuk Apa namanya Kerjaan Alhamdulillah aman Bulang aman Liburan aman Ya Ini salah satu contoh Yang mendapat Pekerjaan di Kota Jakarta Yang alhamdulillah nih Yang kerjanya baik terus nih Estan Terus dari 2018 Sampai sekarang Pertahan berarti Dari temen kerjanya aman Pekerjaannya juga aman Bosnya juga aman ya Gajiannya juga aman Itu yang bikin Bikin betah di Ketiaan Gitu ya Kayak mungkin Mungkin itu ajalah Wawancara kali ini Terima kasih Mas Imam Ini di acara Kopsan Kopi Santai Bagi kelas plastik Siap-siap Oke terima kasih Mas Imam Sama-sama Atas waktunya Besok kita cerita-cerita lagi ya Masalah apa ya Persintahan gimana Jangan ngomong percintaan Lagi sedih soalnya Hahaha